Pemisah salah satu pelaku pengenayaan dokter di Puskesmas Fajar Bulan, Lampung Barat, Lampung, MH yang diketahui merupakan staf administrasi di salah satu universitas swasta, kini didonaktifkan dari tugasnya oleh pihak kampus. Kedua pelaku tega mengenaya dokter yang tengah menjalankan tugas karena merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. Wakil Rektor 4U Mitra Yudinanto mengungkapkan salah satu pelaku bernama Misran Hadir tidak sedang dalam tugas lembaga ketika melakukan penganiayaan, sehingga tindakan yang bersangkutan murni atas tanggung jawab pribadi. Pelaku saat ini pun sudah tidak lagi menjalankan tugas sebagai staf layanan pada bagian administrasi, meski begitu yang bersangkutan masih berstatus karyawan. Menurut pihak kampus, jika dalam proses hukum yang bersangkutan tidak terbukti bersalah, maka pihaknya akan melakukan evaluasi. Sementara jika MH terbukti bersalah, maka sesuai peraturan lembaga, ia akan dipecat. Sebagai staf administrasi di Universitas Mitra Indonesia. Kami menghormati sepenuhnya proses hukum terhadap saudara MH, dan menunggu hasil proses hukum tersebut berkekuatan hukum tetap. Sebelumnya beredar video pengeroyokan yang direkam oleh petugas Puskesmas Fajar Bulan Lampung yang terjadi pada Sabtu dini hari. Motif kedua tersangka melakukan kekerasan tersebut lantaran kurang puas atas pelayanan dari korban yang dianggap lambat. Pada saat itu korban yang merupakan dokter piket memberikan obat sesuai dengan keluhan dan SOP Puskesmas kepada pelaku AW. Namun pelaku merasa obat tersebut tidak bekerja. Korban pun menganjurkan agar pelaku menunggu reaksi obat atau pergi ke rumah sakit terdekat. Kedua pelaku yang merupakan kakak beradik itu pun tidak terima dengan saran dokter hingga menganiaya sang dokter. Kini kedua pelaku terancam dengan hukuman penjara 5 tahun 6 bulan. Dari Bandar Lampung-Lampung, Pujian Syah TV One mengabarkan.